Hai lagi dengan vlog Edgy hari ini kita kedatangan ini yang terbaru di tahun 2020 dari DJI yaitu DJI Mavic Air 2 ini masih segelan masih segelan masih utuh DJI Mavic Air 2 di dalamnya ada apa kita lihat di sini jadi ini adalah versi basic jadi dua versi ada versi basic sama combo jangan versi basic itu ada isinya adalah eh tronya sendiri kemudian ada remote kemudian ada RC kabel ada tiga jenis kemudian ada baterainya ada power adaptor sama kabel adaptornya ada propeller kemudian plastic ini ada USB kabelnya juga dan tentu saja ada manual booknya Oke kita buka ya ini bukanya dari samping sini aja biar plastiknya masih nempel di bodi ini ya oke oke jadi kita pula terhadap iya apa sih sih ya enggak Oke ini adalah yang ada di dalam dari paket basicnya jadi ada kita buka satu-satu ini adalah pesawatnya kemudian dan lagi ada apa ya ada ini jangan dipangkan ini ya ini bukan permen ada remote remote-nya cukup bagus ini ini ada manual book map ada manual booknya seperti biasa kemudian kita buka lagi ya masih ada satu kotak lagi ini ini aksesoris bener-bener sisinya apa aja coba kita buka ini apa ya ini ya ini coba kita buka ya Oh ini adalah stick dari remote seperti ini ini sekarang udah mengatap si mode remote yang bisa bisa dicopot seperti ini bukan hanya merek DJI di sini juga seperti itu nah ini kemudian ada adaptor alurnya yang bersama adaptornya ini ada colokan USB-nya karena nanti bisa buat ngecas untuk di samping baterai juga untuk ngecas dari baterai remote-nya kemudian ini kabel ya kita lihat ya kabel kabel untuk mengkoneksikan dari remote dengan handphone ada tiga ini USB tipe C yang satu ini USB biasa USB biasa ini tipe C kalau yang ini USB tipe C ini juga USB tipe C karena memang ini defaultnya yang diterpasang disini kalau nggak salah dia memakai kabel kita lihat oh ya jadi yang disini sudah pakai kabel untuk iPhone yang default kalau nggak salah memang di dalam kabel saya juga ada tertulis disini ini oh ini ya mana-mana-mana ya sebentar ada tulisan made for Apple sebelah mana ya nanti lupa nanti kita cari coba pakai pasti kemana tadi ya jadi memang untuk Apple tapi bisa untuk Android kemudian yang lain terus masih ada lagi di dalam ini ini kabel USB USB sudah tipe C karena beda sama Mavic Mini kalau Mavic Mini masih USB biasa ini juga untuk ngecas dari remote ke charger-nya atau nanti ini digunakan untuk mencoba file yang ada di memori di pesawat atau di drone ataupun untuk upgrade software biasanya baru itu minta filewarenya di update kemudian ini ada di sini yang satu lagi ada 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 tiga juga jadi sebagai spare atau cadangan dua karena terpasang adalah empat jadi ini adalah isi dari untuk Mavic Air 2 yang versi basic yang kumbu sebenarnya cukup banyak selisihnya antara yang kumbu dengan yang basic untuk harga itu sekitar selisih sekitar perjutaan tetapi yang didapat juga sebenarnya lebih banyak kalau yang kumbu itu baterainya ini dia dapat tiga kemudian masih dapat apa hub charger-nya masih dapat charger masih dapat filter ya masih dapat filter filter apa namanya untuk kameranya kemudian ada lagi tas ini belum ada tasnya ini sebenarnya kalau kita punya drone kalau tanpa tas sayangnya agak repot bahwa ini akan ariskan pada saat kita membawanya kemudian bagaimana cara membuka baterainya ini ada tombol dua kanan kiri bisa dipencet kemudian ditarik ini juga sudah ada gimbal protektor karena kalau di Vimi X8 itu enggak ada jadi kita harus beli terpisah untuk gambarnya untuk apa protektor dari kameranya dalam pengoperasian pertama kali jika kita membeli Mavic Mavic R2 ini ini ada beberapa ada beberapa apa namanya stiker ini AB AB itu kan jadi ini cara membukanya yang pertama adalah di tarik kemudian yang ini di bawah ini kemudian ini juga sama kita tarik kita karena modelnya beda ini konsep Mavic memang seperti ini jadi ini kalau dilihat secara fisik ini hampir sama modelnya dengan Mavic 2 maupun Mavic Mini tapi beda jauh dengan model yang Mavic Air yang seri pertama ini memang bener ya seperti ini drone jadi ini baterainya kita coba ini ada stikernya di sini ada stikernya di sini please change to active the battery before using the first time jadi silahkan cas baterainya dulu sampai penuh sebelum penerbangan pertama kali dan tentu saja ini stikernya juga nanti kita cas ini kemudian kita lihat membuka Bagaimana membuka penutup dari gimbal please don't remove the gimbal protector before tuning on the power Oh jadi ini karena bukanya ada stikernya juga ini kita buka aja ini kenopnya kok enggak ada ya gimana bukanya nih ya tinggal di tarik kita coba Oh tinggal di tarik ya jangan lupa disini juga banyak plastik plastik stiker ini ini enggak tahu ini gunanya untuk apa tapi ini harus dibuka juga karena nanti bisa berakibat kurang bagus kalau tibanya berputar ini ada satu kita lepas ini juga ada lagi kemudian ini juga ada lagi dah ini sudah habis untuk ini menggunakan kamera setengah inch kemudian resolusi 48 MB ada tulisan kecil di sini dan ini bahan kameranya dari plastik beda sama yang Mavic 2 kalau Mavic 2 itu kalau seperti aluminium masih banyak plastik kemudian yang tidak kalah penting adalah cara memasang propeller jadi ini propeller tidak boleh kebalik dalam pemasangannya kenapa kalau kebalik nanti terbangnya bisa berantakan jadi ada langkah-langkah yang atau ada panduan bagaimana cara memasangnya jadi kita buka dulu propeller nya karena ada kode-kode nya saya sendiri ini mungkin kita buka dulu ini sudah agak berbeda ini antara satu dan dua model propeller nya sama persis seperti Mavic 2 dan ini keistimewaannya dari salah satu keistimewaan model dari Mavic Air ini adalah suara propeller nya cukup sunyi artinya cukup gak sekencang dari tulang-tulang yang lain jadi kalau saya pernah pakai Fimi X8 itu jarak 100 meter itu suara propeller nya itu kencang banget dan ini kita lihat jadi yang pertama kita lihat di sini ini adalah motornya kita pakai bracelet ada tanda silver disini yang satu polos sama juga untuk yang propeller nya ini ada lingkaran silver kalau yang ini polos nah ini yang silver adalah untuk yang silver seperti ini nah sedangkan yang polos digunakan untuk yang polos ini sudah plug-n-play jadi tidak perlu bawa tinggal menekan aja dan memuternya sehingga lebih gampang kalau kami sampaikan juga bahwa sebenarnya eh propeller ini yang ada strip pada tandanya itu pasti saling persilangan semua drone akan seperti itu jadi kalau yang ada tandanya di depan kanan pasti pasangannya ada di belakang kiri seperti itu adalah tanda-tanda kemudian sebelum kita terbangkan atau kita cas kita install aplikasinya aplikasi yang digunakan kemudian adalah DJI Fly remote sudah model baru itu beda dengan apa namanya Mavic yang sebelumnya kenapa beda kalau Mavic sebelumnya itu kontrolnya ada di bawah sini itu kalau handphonenya cukup kalau handphonenya cukup besar bukanya susah kalau ini semua di depan dan untuk pegangannya juga pas di belakang sekarang ada karetnya sehingga tidak licin dan ada karetnya tidak licin dan ini cukup nanti tinggal dihasilkan di sini di sini ada mode-modelnya mode tripod normal maupun sport ini tombolnya cukup simpel jadi cukup simpel ini ada indikator lebih indikator untuk baterai jadi kalau misalkan baterainya penuh atau sisa berapa nanti sesuai dengan lampu indikator yang disini kemudian ini ada tombol power kemudian ini tombol fungsi ini juga ada scrollnya disini nih ini untuk menaik turunkan gimbal kemudian itu untuk mengambil foto maupun video untuk men-speed foto dan video itu posisinya disini sebenarnya di tombol yang disini itu juga di softwarenya juga ada tinggal kita nyamannya pakai yang ini atau pakai di sisi layar software gitu oke nanti kita coba charge dulu kemudian kita coba untuk menurut tangannya terima kasih sampai ketemu salam selamat menikmati selamat menikmati